Intro Sahabat pembaca, hidup ini adalah penuh dengan dinamika. Ada dinamika ketika kita menghadapi dalam kesusahan, ada juga di dalam kebahagiaan. Buku ini ditulis untuk menggambarkan bagaimana kita memandang kehidupan ini. Kehidupan ini ada yang penuh, tapi juga ada yang kosong. Kita bisa mensyukuri apa yang masih kita miliki saat ini. Dan melalui buku ini, kita diinspirasikan melalui cerita-cerita yang begitu luar biasa. Bahwa life is beautiful, hidup ini begitu indah. Pada saat kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Setengah berisi, setengah kosong. Dikisahkan dalam satu proklamasi kemerdekaan para binatang. Ya ada karena lomba panjat pinang yang begitu luar biasa. Biasanya yang menyelenggarakan adalah para panitia-panitia binatang. Biasanya yang manjat pinang adalah binatang-binatang yang sudah biasanya manjat. Seperti contoh misalnya monyet. Tapi kali ini agak berbeda, karena ada enam ekor cicak yang berusaha untuk ikut naik ke atas. Dimana di atas itu, di dalam satu perayaan panjat pinang biasanya ada hadiah-hadiah yang cukup besar bagi mereka yang bisa mencapai ke atas. Dan supaya lebih banyak tantangannya, maka pinang tersebut pun pohonnya diberikan, dilumuri dengan oli atau dengan minyak bekas supaya licin. Ketika pertandingan akan dimulai, maka enam ekor cicak ini pun mulai berlomba-lomba naik ke atas. Apa yang terjadi sahabat sekalian? Semua binatang yang lain yang menjadi penonton merasa aneh. Itu bukan kompetensi dia. Itu bukan kemampuan dia untuk manjat. Kenapa dia harus memanjat? Dan sahabat sekalian yang terjadi adalah, sebagian besar dari mereka justru mencemooh bahwa Anda tidak pantas untuk manjat pokok pinang tersebut. Karena bukan bagianmu. Kamu adalah cicak yang harus menempel di dinding-dinding rumah. Kenapa harus mencoba menyeberang ke wilayah orang lain? Maka enam ekor cicak ini terus mereka mencoba bahu-membahu, menaiki pokok pinang tersebut. Yang tentu dengan licin, akibat telah dilumuri dengan minyak tertentu dan minyak pelumas. Sorak-sorai penonton semakin jadi. Dan mereka bukan memotivasi, tapi justru mengatakan bahwa, Engkau tidak akan bisa, turunlah. Engkau tidak akan pernah bisa, turunlah. Dua ekor cicak tidak mampu untuk mengikuti pertandingan tersebut. Karena mereka kuat. Dan dua orang, dua ekor pun jatuh. Kemudian terus demikian. Mereka mengatakan, turunlah. Dua ekor lagi tidak mampu. Dia pun jatuh lagi. Tinggallah dua ekor cicak yang terus naik ke atas. Dan terus mendapat sorak-sorai. Dan cemoh daripada para penonton. Yang dimengatakan, Hai engkau cicak. Tidak mungkin engkau mencapai puncak pokok pinang tersebut. Turunlah. Jangan berbicara sesuatu yang tidak mungkin. Jangan bekerja di luar takdir. Dari dua ekor cicak tersebut. Satu ekor jatuh. Karena tidak tahan menghadapi perkataan daripada penonton. Tinggallah satu cicak lagi. Satu cicak ini terus naik-naik. Setapak demi setapak dia naik. Dan dia sampai ke atas. Begitu dia sampai ke atas. Dia mulai mengambilin satu-satu hadiah menjadi bagian dia. Pada saat itu juga penonton pun terdiam. Kemudian dia turun. Dan kemudian terjadilah bisik-bisik para penonton. Apa yang membuat dia bisa sampai ke atas? Ada enam ekor cicak yang bisa naik ke atas. Hanya satu yang berhasil. Lima jatuh. Selidik punya selidik. Sahabat pembaca sekalian. Ternyata cicak yang satu ini. Yang bisa mencapai ke puncak. Ternyata tuli. Alias tidak bisa mendengar. Sahabat pembaca sekalian. Ketika kita mengikuti perkembangan kehidupan ini. Kalau Anda berbuat baik. Anda tetap akan dibicarakan oleh orang lain. Kalau kita berbuat jelek. Kita akan tetap dibicarakan orang lain. Bahkan ketika kita sudah meninggal pun. Orang masih terus membicarakan kita. Kalau kita mau maju. Kita harus belajar daripada sang cicak. Terkadang kita harus tuli. Untuk anggapan-anggapan negatif. Terkadang kita harus tuli. Untuk cemohan orang lain. Sepanjang yang kita lakukan sudah benar. Lakukanlah yang benar. Di jalan yang benar. Pada waktu yang benar. Dan untuk kepentingan yang benar. Nisaya. Semuanya akan beroleh kemuliaan. Dan semuanya akan merasakan manfaat yang sebesar-besarnya. Dunia boleh berkata apapun tentang kita. Tapi kalau sudah kita lakukan itu dengan benar. Maka semuanya juga akan tampak benar. Terima kasih said. Buna berkata apapun. Tetapi kerana kami harus tindakan apa pun.